Masalah adalah sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Masalah adalah apabila rencana yang kita buat hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi masalah adalah sesuatu yang membutuhkan penyelesaian. Masalah adalah sesuatu yang membutuhkan jalan keluar. Ketika terjadi sebuah masalah, bagian pertama dari kita yang merespon adalah pikiran kita. Lalu dari pikiran kita itu akan turun ke hati kita dan pada akhirnya akan melahirkan bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, sikap kita terhadap sebuah masalah itu kedudukannya sangat penting. Sebuah masalah yang ringan akan menjadi sangat besar apabila sikap kita tidak tepat untuk menangani masalah tersebut. Sebaliknya, masalah yang sebesar apapun akan menjadi ringan untuk diselesaikan apabila kita mempunyai sikap yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita belajar dari secangkir kopi pahit. Bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi sebuah masalah. Coba Anda perhatikan kopi yang ada di depan. Secangkir kopi pahit. Apabila kopi ini saya berikan kepada Anda dan Anda minum akan terasa pahitnya. Kental kopinya terasa pahitnya. Nah, sekarang gini. Bagaimana caranya supaya kopinya tidak terlalu pahit? Caranya adalah ambil air panas, tuangkan ke dalam cangkir tersebut. Semakin banyak air yang kita tambahkan ke dalam kopi ini, maka semakin tawar kopinya, semakin berkurang rasa pahitnya. Sebaliknya, semakin sedikit air yang kita berikan kepada kopi ini, semakin pahit rasanya kopinya. Oke, nah sekarang begini. Lalu apa hubungannya kopi pahit ini dengan memperluas wawasan? Oke, jadi begini teman-teman. Sebuah masalah akan menjadi sangat berat apabila kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Sebuah masalah akan menjadi sangat berat apabila kita hanya terus menerus melihat dari satu sudut pandang saja. Maka caranya supaya masalah menjadi ringan, lihatlah dari berbagai sudut pandang. Lalu bagaimana caranya melihat dari berbagai sudut pandang? Perluas wawasan Anda. Perluas pengetahuan Anda mengenai masalah tersebut. Tambah informasi Anda mengenai masalah yang sedang terjadi tersebut. Dengan demikian, dengan melihat dari berbagai sudut pandang, masalahnya akan menjadi ringan. Contohnya begini. Sebuah keluarga sedang berduka. Salah satu dari anggota keluarga adalah dipanggil oleh yang maha kuasa. Nah terus sudut pandangnya ada beberapa. Satu sudut pandang. Satu anggota keluarga dipanggil dan dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan kita untuk selama-lamanya. Akibat dari sudut pandang ini adalah seluruh anggota keluarga akan berduka dan mungkin akan menangis sejadi-jadinya bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan saudara kita yang itu. Apabila hanya selalu dilihat dari sudut pandang ini, maka duka ini akan berkepanjangan, akan berkepanjangan terus-menerus dan mungkin tiap hari kita akan meratap dan menangis tentang kepergian anggota keluarga tersebut. Tapi, mari kita lihat dari sudut pandang yang lain tentang kedukaan ini. Ada satu anggota keluarga yang mencoba menenangkan anggota keluarga yang lain. Jadi, sudahlah, pada akhirnya, toh kita semua pada suatu waktu nanti akan dipanggil, akan menghadap kepada yang maha puasa. Jadi, ya sudahlah, kita berduka tapi ikhlaskanlah. Dia mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang keyakinan agama, sudut pandang sebagai orang beriman. Nah, hasilnya adalah si orang yang menangis tadi ini mulai reda tangisnya dan pada akhirnya dia bisa menerima. Nah, dengan begitu, dengan melihat sesuatu hal dari berbagai sudut pandang, masalah seberat apapun, bisa dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Sekarang, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah di dunia yang tidak ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita menemukan jalan keluar yang terbaik tersebut. Sebuah masalah punya banyak jalan keluar. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik. Saya dari Surabaya akan berangkat ke Monas, Jakarta. Saya bisa menempuh banyak macam jalan. Pantai Utara, Pantai Selatan saya bisa tempuh, atau Jalur Tengah juga bisa saya tempuh. Semua itu adalah jalan keluar yang bisa saya tempuh. Tapi di antara tiga jalan yang saya sebutkan ini, pasti ada yang merupakan cara terbaik untuk dari Surabaya sampai ke Monas. Nah, itulah yang akan kita cari. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sejauh kita berusaha, sejauh kita mencari jalan keluar yang terbaik bagi masalah tersebut. Oke, sekarang, nah ini dia. Anda masih ingat COVID-19 kan? Ya, tahun 2020 terjadi musibah yang besar. Banyak korban jiwa. Jutaan korban jiwa di Indonesia, di negara lain, di mana-mana di dunia, banyak korban jiwa. Ini adalah masalah besar. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan ini tanda-tanda sudah mau kiamat dunia ini. Tapi bagaimana dari persoalan COVID-19 ini, ternyata ada peluang lain yang ada di balik COVID-19 ini. Apa peluangnya? Mari kita lihat. Dari kejadian dunia dilanda oleh COVID-19, banyak orang berusaha membuat masker. Maskernya kemudian dijual, lalu hasil penjualannya itu mendapatkan profit bagi dia. Kalau tidak ada COVID-19, maskernya tidak laku. Maka dengan adanya bencana COVID ini, ada peluang baru yang ditawarkan kepada setiap orang. Tergantung dari kita, kita mau ambil peluangnya atau tidak. Nah, peluang yang lain. Orang karena tinggal di rumah semuanya, maka terpikirkan apa yang akan dibuat di rumah terus. Apa yang akan kita kerjakan. Maka muncul ide memelihara tanaman hias. Muncul ide memelihara ikan hias. Dan seterusnya. Dan lihatlah. Di dunia ini begitu banyak yang sukses memelihara tanaman hias, lalu kemudian dijual. Lalu kemudian menjadi bisnis, menjual ikan hias. Menjadi sebuah peluang yang luar biasa yang dikerjakan di rumah gara-gara adanya COVID-19. Lalu di dunia maya. Pembelajaran dilakukan secara online. Siswa belajar online. Guru mengajar online. Dengan adanya pembelajaran online ini, muncul peluang-peluang baru bagaimana cara mengajar online yang bagus. Maka bermunculanlah para YouTuber. Dan pada akhirnya para YouTuber tersebut bisa mendapat fee, bisa mendapat profit dari YouTube. Jadi, sebuah masalah tidak dapat berdiri sendiri. Pasti ada sisi-sisi positif yang menyertai dia. Hanya sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menemukan sisi positif dari setiap masalah yang terjadi ini. Jutaan jiwa yang korban itu adalah masalah besar. Tapi ternyata di balik COVID-19 ini ada sisi positif yang menyertai yang bisa kita jadikan sebagai peluang. Saya meyakini, saya meyakini, sesuai dengan agama saya, Tuhan tidak mencobai umatnya. Yang ada, Tuhan menguji umatnya. Dan saya meyakini, Tuhan tidak pernah menguji umatnya melebihi dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Tapi kan begini, lalu bagaimana yang meninggal bunuh diri akibat tidak tahan dengan masalah yang dihadapi? Apakah tidak berarti bahwa Tuhan memberikan ujian yang terlalu berat? Sebenarnya tidak. Tuhan sudah tahu bahwa Anda pasti bisa mengatasi ini. Tetapi, kitalah yang salah dalam menghadapi masalah tersebut. Kita menjadi kalang kabut, dan pikiran kita menjadi waras, kita bisa menjadi gila, dan kita bisa menjadi bunuh diri. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Hei anakku, sebenarnya begini. Saya mau berikan peluang yang lebih besar. Tapi sayangnya, saya baru berikan ujian yang sekecil begini, kamu sudah tidak tahanlah. Bagaimana kamu mau tahan dengan ujian yang lebih besar, dengan peluang yang lebih besar yang akan saya berikan kepadamu? Seperti itu. Saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah menguji umatnya melebihi daripada kemampuan umatnya sendiri. Karena Tuhan pasti tahu isi hak kita, pasti tahu kemampuan-kemampuan kita. Nah, sekarang mari kita lihat poin-poinnya. Sebuah masalah dapat dihadapi dengan baik, dengan benar, apabila kita mempunyai sikap yang benar terhadap masalah tersebut. Apa sikap yang harus kita miliki? Satu, mari kita memperluas, memperbanyak sudut pandang kita terhadap sebuah masalah. Supaya bisa memperluas sudut pandang, maka mari kita cari pengetahuan sebanyak-banyak yang terhadap sebuah masalah. Cari informasi sebanyak-banyak yang terhadap sebuah masalah. Yang kedua, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kecuali apabila kita menyerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, setiap masalah menawarkan peluang-peluang yang lain yang baru. Setiap peristiwa yang tidak nyaman, pasti ada peluang baru yang ada dibalik daripada peristiwa itu. Tuhan tidak menguji umatnya melebihi daripada kemampuannya. Tuhan pasti tahu bahwa anakku ini kemampuannya hanya segini. Maka saya tidak akan menguji imannya melebihi daripada kemampuan dia sendiri. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.